Dikam-dikam anak-anak muda yang masih berkumpul mau mendalami iman ya Karena sekarang yang menjadi keprihatinan itu di Eropa itu sudah mulai menyusut Nah maka ya semoga komunitas panen ini sungguh menjadi wadah Ya anak-anak muda untuk terus bagaimana mendalami dan juga menggali Ya kedalaman iman itu Dan saya ingin membawakan mengenai tema askese dan cacat hidup rohani Nah saya merasa hal ini penting karena di dunia kita yang sekarang semakin banyak tawaran Tantangan, godaan Nah bagi saya tradisi gereja ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian Teman-teman saya ini Karena di tengah tantangan ini ketika tidak mempunyai pegangan yang kuat Kita akan sebuah warisan tradisi ini bisa kita terombang ambing ke pelarian macam-macam Nah oke maka saya akan membawakan mengenai tema askese dan cacat hidup rohani Ada yang tahu askese apa di sini? Tidak tahu Tidak tahu sama sekali Asuransi kesehatan Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Serius ini? Serius Ya kalau pernah mendengar kalau dulu itu para biarawan biarawati pernah melakukan askese itu Kalau pernah dengar mencambuhkan diri lalu juga ada kalau pernah mendengar martir Ya martir Bagaimana Petrus di apakan itu kematiannya? Salib Salibnya Di baling Lalu juga ada juga dulu Stefanus Nah Stefanus itu sebagai martir pertama itu di apa kan? Ada yang tahu? Di lempari batu Itu salah satu bentuk askese Askese juga kalau dalam agama lain itu bisa bentuk kuasa Lalu juga tidak makan tidak minum Nah lalu saya telusuri nih ketika membuat tesis Saya telusuri ternyata tradisi askese ini dari tradisi Yunani Ini semacam martiraga laku tapa lalu silih penyangkalan diri Kalau biasanya kita mendengar orang tua ingin anaknya lulus ya kan? Biasanya ngapain tuh? Puasa Ya puasa Novena Novena itu askese jabat sekarang tuh Apalagi biasanya Terus diarah ya kan ke Gua Maria Fatima Udah didoain anaknya malas belajar ya kan? Udah sampai dinovenain malas belajar ya sama aja gitu kan? Jadi ini askese lebih ke bentuk pengolahan fisik Pengolahan fisik Nah pengertiannya seperti ini Askese itu dari bahasa Yunani askin Askin Nah ini dulu kalau di Yunani askese ini digunakan Biasanya orang-orang atlet kalau pernah mendengar Atlet gymnasium Nah itu mereka melatih diri sebelum mengadakan pertandingan Pertandingan Nah ini juga digunakan askese ini untuk persiapan para serdadu atau militer Militer untuk mereka melatih diri melawan musuh Nah jadi ini semacam sebuah latihan fisik yang kontinu atau terus menerus Nah bukan sekedar tidak makan, tidak minum Atau juga ada yang melakukan cambut diri Bukan seperti itu Tapi ini semacam latihan yang terus menerus Latihan fisik yang terus menerus Oke next Nah ini salah satu peninggalan Di semacam fas atau fora Ini fas dari peninggalan abad dulu Sebelum masehi Orang-orang Yunani Ini menggambarkan pelari maraton Pelari maraton Dan ini Ini ingin menggambarkan itu Dimana mereka melatih diri Sehingga badannya terbentuk Ya kan Juga mereka melatih pernafasan Dan sebagainya Next Nah ini para atlet-atlet ya dulu Maka sekarang kan kalau kita lihat Setiap olimpiade ada pertandingan Berbagai macam pertandingan itu dari Tradisi Yunani itu Olimpian ya Ada gulat Ada juga Saya lupa Next Nah ini biasanya ini Longjang Terus lempang lembing Ada boxing Dan Karapan kudanya Itu Jadi untuk mempersiapkan ini Latihan ya Askesa itu ya Pengertian yang askesa Lalu lanjut Nah ini untuk juga persiapan perang Persiapan perang Dimana dia Sebelum menghadapi musuhnya Benar-benar Strateginya apa Lalu juga Mereka Ya macam-macam ya Perang senjatanya dan sebagainya Dan fisik apalagi Lanjut Nah itu Bangsa pagan Atau bangsa Yunani Pagan itu Ini istilah untuk orang-orang Yang tidak beriman dulu Atau penganut Agama non-kristian Bangsa pagan Nah askesa ini dilakukan oleh Itu Atlet Selain dilakukan oleh atlet Dan seberadu Kalau kalian pernah mendengar Filsuf Disini Tahu Filsuf Filsuf Soprantes Dia Apa Filsuf itu apa Adik tahu Ingin menjawab Filsuf Filsuf itu Seorang pencinta Kebijaksanaan Dialakkan disini Anak-anak muda Pencinta Kebijaksanaan ya Dengan mencinta Kebijaksinian Langsung Kebijaksanaan Bagaimana Orang-orang dulu Ya ini Para Filsuf itu Dianggap Sebagai orang Yang Banyak dimintai Nasihat Pada zaman Dahulu Dan Mereka juga Melakukan askesa Tapi askesanya Apa Dimana Mereka Melatih Pikiran Dimana Mereka Memberi jarak Terhadap Segala emosi Tidak Tenggung Pengaruh Pada Emosi Dan Bisa Berpikir Tetap Rasional Di tengah Berbagai Keadaan Nah Kalau bisa kita lihat Next Ini Nah ini Salah satunya Stoik Ini Ini dia Hilsum Selain Siapa tadi Hilsum 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 Aristoteles Nah ini Ini kan Mukanya Lihat Ya kan Happy Dia tetap Datar Sedih Dia tetap Datar Marah Tetap Datang Itu ingin Apa Maknanya Itu Dia ingin Memberi jarak Terhadap Emosi Terkadang Kalau kita Emosi Terbawa Perasaan Kita bisa Berbuat Yang Ya Diluar Kontrol Itu Pasti Macem-macem Bisa terjadi Nah bagaimana Para filosof ini Melakukan Askese Untuk Itu Untuk Bisa mengolah Perasaan-perasaan Yang ada Agar tetap Berpikir Rasional Dan baik Lanjut Nah Askese Ini digunakan Untuk Menyimbangkan Dari hasrat-hasrat Kita pasti Manusia Memiliki Berbagai Kejolak Hasrat Apalagi Anak-anak Muda Ya kan Anak-anak Muda Pasti memiliki Berbagai Kejolak Dan Rasa Penasarannya Tinggi Nah Tapi Orang dulu Sudah Menyadari Bahwa penting Hasrat itu Dikontrol Hasrat itu Dikontrol Kalau tidak Dikontrol Kacau Chaos Ya Kalau hasrat Tidak pernah Dilatih Tidak pernah Dianakkan Chaos Maka ini Filsuf Itu Ingin Mengolah Hasrat-hasrat Yang ada Segala Perasaan-perasaan Agar mereka Tidak terbawa Begitu saja Tapi sadar Segala Tindakannya Itu Dilakukan Secara Baik Atau sadar Nah Askesa ini Lalu Di Apa ya Diambil Oleh orang-orang Kristiani Karena kan Orang-orang Kristiani Mulai Tumbuh Setelah Abad-abad Pertama itu Ketika penjajahan Romawi Mereka sudah Berkenalan Dengan Bangsa-bangsa Asing Nah Romawi itu Terkenal Bahasa yang Mereka paling harga Itu Bahasa Yunani Dan Mengenai Pemikiran-pemikiran Orang-orang Yunani Termasuk Filsuf ini Masuk lah Dan orang Kristiani Cukup Terpengaruh Disitu Nah Askesa ini Diambil Tapi Bukan lagi Hanya pengolahan Fisik Askesa ini Pengolahan Yang digunakan Untuk Mengarahkan diri Pada Allah Saya ingin Mengajak Kesana Pengarahan diri Kepada Allah Dan Askesa ini Karena Kan ketika Jumaat perdana Itu kan Tuhan Yesus Sudah Meninggal Sudah Bangkit Lalu Balik Dan mereka Mempercayai Bahwa Ada Kejahatan Tuhan Yesus Kedua kali Dan Askesa ini Dilakukan Agar mereka Tetap Setia Pada itu Penantian Itu Penantian Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Maka Ya Paulus Kan mengatakan Bahwa Hendaplah Kamu Yang Hidup Sendiri Tetaplah Sendiri Yang Menikah Tetaplah Menikah Nah Yang sendiri Itu Mendapat Rahmat Khususus Agar Mereka Tidak Terbebani Oleh Macam-macam Hal-hal Material Sehingga Bisa Pengarahkan Diri Pada Nah Ini Dalam Konteks Dia Memberi Pesat Pada Jemaat Di Korintus Pada Jaman Korintus Itu Seperti Orang-orang Jakarta Di Sana Ekonominya Ada Tempat-tempat Gelap Ada Gudung Campulang Dan Sebagainya Nah Maka Mengingatkan Kedatangan Tuhan Yesus Ini Mereka Ya Yang diuntungkan Itu Yang selibat Selibat Seperti saya Tidak Terbebani oleh Macam-macam Hal Nah Tapi Penaksiran Mulai banyak Muncul Ya Askesa Ini Dimana Yang menganggap Bahwa tubuh Itu dianggap Jahat Kalau 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 teman-teman Kalian Tengah Mendengar Bahwa Ya Tubuh Dianggap Jahat Lalu Roh Itu Dianggap Baik Ini Golongan-golongan Ekstrim Yang sebenarnya Sudah Ditolak oleh Gereja Tetap Kita Sekarang Menghayati Bahwa Segala Apa Yang ada Pada Kita Baik Adanya Nah Tapi Orang-orang Dulu Karena Tubuh Dianggap Jahat Maka Ya Itu Macam-macam Ya Kayak Golongan-golongan Genostik Kalau Benar Genostik Itu Mereka Tidak Menikah Dilarang Lalu Juga Hubungan Seksual Ya Dianggap Dosa Cuman Kan Kita Kalau Sekarang Hubungan Seksual Dianggap Wajar Kalau Dalam Pernikahan Yang Sah Lalu Nah Ini Dan Askesa Ini Salah Satu Askesenya Itu Kematiran Yang Kita Sebutkan Tadi Coba Kita Lihat Kematiran Nah Ini Kematiran Nah Ini Kalau Suatu Tadi Pernah Jalan-jalan Ke Italia Roma Ini Roma Polosium Nah Itu Disana Itu Sempat Orang-orang Kristiani Awal Ya Mereka Bentuk Pengarahan Diri pada Allah Itu Berani Untuk Mati Demi Iman Nah Ketika Pada Itu Kekaisaran Roma Sangat Menolak Agama Kristiani Karena Membahayakan Dan Juga Nah Ini Mereka Salah Satunya Orang Kristiani Bertahannya Berani Mati Dan Justru Mereka Malah Bertambah Banyak Dengan Berani Mati Begitu Ini Salah Satu Contoh Bentuk Askese Pada Zaman Itu Cuman Kan Kemudian Dihayati Secara Berbeda Setelah Sudah Masa Penekanan Sudah Hilang Next Masa Penekanan Hilang Nah Bangsa Romawi Mulai Menerima Orang Orang Kristiani Bahkan Orang Kristiani Agama Kristiani Menjadi Agama Orang Romawi Pernah Masa Jaya Dan Bertambah Meluas Orang Orang Kristiani Diberi Banyak Jabatan Mulailah Kendor Tadi Yang Kedatangan Mempersiapkan Kedatangan Tuhan Kedua Kedatangan Kendor Mereka Hidupnya Akhirnya Kalau Orang Dikasih Orang Akan Kelihat Kualitasnya Ketika Dikasih Jabatan Nah Maka Karena Kendor Ya kan Karena Kendor Beberapa Imam Itu Mulai Melakukan Askese Barun Yaitu Pergi Ke Padang Burun Padang Burun Mereka Di Padang Burun Melakukan Matiraga Nah Ini Contohnya Eva Grius Dan Johannes Kasianus Ya Sekali lagi Apa Meningatkan Apa Askese Orang Kristian Untuk Mengaruhkan Diri Pada Alam Itu Intinya Kalau Dipegang Bukan Semata Mata Untuk Mengelola Fisik Bukan Semata Mata Terbebas Dari Perasaan Perasaan Kalau Filsus Yunani Tapi Semata Mata Untuk Mendekatkan Diri Pada Alam Next Nah Ini Kalau Kalian Nanti Syukur Pernah Jalan Jalan Ke Padang Burun Nah Disini Ada Tempat Dulu Pengasingan Para Apa Namanya Bapak Padang Burun Atau Rahip Rahip Kalau Sekarang Kalau Kalian Pernah Terawah Seneng Itu Salah Satu Cabang Salah Satu Cabang Rahip Rahip Dia Yang Masih Menghayati Spiritualitas Ini Atau Semangat Hidup Ini Pengasingan Diri Nah Kalau Dulu Di Padang Burun Di Padang Burun Seperti Ini Sudah Dibuat Jalan Ini Sudah Dibuat Jalan Jadi Lebih Gampang Kita Coba Bayangkan Lalu Lanjut Nah Ada yang tahu Ini apa Ini Yang Gambar Sebelah Keju Apa Ayo Nebak Yang Bisa Nebak Hebat Keju Apa Protitawar Protitawar Apa lagi Ayo Makam Makam Sopi 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 Ayo Batu Yang benar Adalah Roti Jadi Ini Itu Bekal Dulu Jadi Kalau Padang Dulu Gak Mungkin Dia Bolak Balik Rumah Jadi Ini Bekalnya Bekalnya Rumah Yang Gede Mereka Bawa Dan Kenapa Roti Ini Roti Kering Roti Kering Yang Bisa Tertahan Lama 42 hari Ya Ya Tertahan Yang Tertahan Oh 45 Ini Pokoknya Dipakai Mereka Mengasihkan diri Sekitar Sebulan Atau Beberapa Bulan Nah Ini Yang Yang Banyak Banyak Diceritakan Bapak Bapak Padang Murun Yang Berhasil Tapi Banyak Juga Yang Memang Gak Berhasil Untuk Sampai Ke Pengasingan Itu Nah Ini Jalannya Mereka Modelnya Jigzat Jigzat Kalau Kalian Naik Gunung Pun Pasti Gak Mungkin Langsung Jalan Lurus Ya Gak Mungkin Pasti Muter Bulu Nah Itu Sebenarnya Ini Saya ingin Menekatkan Ya Askesa Seperti Itu Latihan Itu Perlu Pelan Pelan Kadang Kadang Sesekali Boleh Minum Air Bikit Istilah Itu Penting Kalau Kalian Kerja Terus Kerja Tanpa Pernah Diisi Dari Segi Spiritual Emosional Stress Sendiri Dan Jadi Gak Berna Apa Nah Demikian Juga Dalam Perjalanan Mereka Pun Perlu Zik Zag Sesekali Perlu Berhenti Berhenti Sesekali Perlu Menikmati Pohonnya Gak Ada Ya Pokoknya Di Tengah Burun Ada Pohon Sekali Tapi Pohonnya Tuh Apa Ya Bukan Kartus Pohon Satu Atau Dua Nah Begitu Nah Ini Bekalnya Next Nah Jadilah Mendaki Jangan Hanya Mendaki Gimana Jadi kan Kalau Mendaki Ya Biasanya Ngasal Tapi Kalau Pendaki Dia Tahu Bagaimana Metode Untuk Sampai Tujuan Tidak Asal Mendaki Saja Ya 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 Kayak Mendaki Gunung Itu Dia Tahu Dia Tahu Mendaki Dia Tahu Metodenya Oh Harus Lewat Ini Dan Bahkan Kalau Di Gunung Itu Kan Bisa Jalan Itu Bisa Bercabang Bisa Berganti Arah Kalau Ada Yang Mernah Kain Gunung Maka Ada Seringkali Tersesat Karena Dia Hanya Mendaki Bukan Mendaki Sesungguhnya Lanjut Nah Pasti Di Jalan Itu Banyak Godahan Ya Kalau Dalam Perjalanan Hidup Kita Pasti Banyak Godahan Bagaimana Kita Bisa Mengolah Latihan Latihan Itu Penting Lanjut 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 Nah Kita Kita Masuk Dalam Godahan Dalam Perjalanan Kita Tentu Banyak Hal Yang Menggabung Hidup Kita Yang Membuat Kita Ya Entah Itu Menjadi Kurang Sadar Lagi Kurang Bersyukur Atau Membuat Kita Kutus Kasa Tentu Ada Dan Membuat Kita Kepelarian Macem-macem Tentu Ada Maka Saya Menekankan Askese Ini Karena Ini Menjadi Bekal Yang Penting Untuk Anak Pemuda Sekarang Agar Hidup Kita Sungguh Terarah Padahal Yang Berkualitas Sekarang Dengan Adanya Gadget Bisa Macam-macam Hal Itu Ditawarkan Ya Bukan Salahnya Gadget Tapi Bagaimana Sekarang Diri Kita Bagaimana Kita Mengambil Jarak Agar Bisa Menggunakan Fungsi Ini Dengan Baik Dan Bija Gadget Gadget Itu Bisa Digunakan Secara Positif Bisa Juga Negatif Nah Maka Penting Pengendalian Diri Penting Untuk Pengendalian Diri Bagi Untuk Kita Orang Zaman Segera Salah Satu Tokoh Yang Terkenal Nah Ini Ingin Memaparkan Beberapa Hal Yang Yang Menjadi Hambatan Untuk Membangun Hidup Rohani Atau Membangun Hidup Yang Kualitas Yaitu Ioannes Kasianus Kesombongan Kesombongan Dia Menganggap Penyebab Hancurnya Bahkan Rohani Dan Kedua Ini Evagrius Ini Tokoh Yang Menjadi Andalan Sayanya Evagrius Ini Menganggap Bahwa Kerangkusan Adalah Penyebab Semua Pembaiknya Hidup Rohani Maka Penting Untuk Membangun Mutu Hidup Rohani Ini Dengan Pengolahan Tadi Askeser Dimulai Dengan Pengolahan Fisik Kita Atau Just Money Lanjut Nah Ini Yang Menjadi Beberapa Tingkatan Yang Membuat Hidup Kita Bisa Terambat Pride Fanglory Arcadia Angel Sadness Adal Glutony Food Lust Average Sting Nah Lanjut Ya Sebentar Ini Ada Penjelasannya Pride Atau Angkuh Ya kan Tentu Di dunia Kita Sekarang Kerja Ini Pasti Kita Ingin Ya Pasti Saling Gengsi Ada Saling Gengsi Akan Gila Akan Hormat Akan Jabatan Pasti Ada Ya Tapi Ketika Kita Tidak Mampu Mengerjakan Kita Memang Terus Ingin Mengembangkan Pekerjaan Kita Apalagi Jabatan Kita Dalam Pekerjaan Tapi Hati-hati Juga Ketika Kita Sudah Terlalu Tidak Sadar Diri Akan Rasa Hormat Atau Angkuh Atau Kita Dengan Segala Hal Yang Kita Miliki Kita Menjadi Angkuh Itu Juga Perlu Hati-hati Maka Di Tengah Godaan Itu Afridius Menawarkan Untuk Mengatasinya Bahwa Penting Di Tengah Berbagai Kondisi Kita Menyadari Bahwa Kita Itu Masih Membutuhkan Orang Lain Terkadang Ya Sekarang Kan Anak-anak Sudah Mulai Sukses Dan Macam-macam Lalu Lupa Akan Ya Orang tua Yang Mungkin Menukung Mereka Membimbing Atau Juga Rekan-rekannya Yang Membantu Ya Nah Maka Perlu Juga Di Tengah Berbagai Kesombongan Eh Di Tengah Berbagai Godaan Akan Keakuan Ini Penting Sadar Akan Ketidak Perdayaan Bahwa Aku Sampai Tujuanku Atau Pencapaian Kusat Ini Itu Bukan Semata-mata Karena Diriku Tapi Ada Berbagai Rumputan Yang Menolong Aku Maka Penting Untuk Menyadari Ya Maka Penting Juga Kita Di Tengah Kesibukan Yang Masih Menyemparkan Diri Untuk Soal Ke Orang Tua Ya Kan Pasti Mereka Juga Salah Satu Yang Menjadi Faktor Pendukung Hidup Kita Atau Kita Juga Bagaimana Relasi Kita Dengan Teman Dalam Perjaan Tuh Tanggup Atau Gila Hormat Lalu Kemudian Fanglory Sombong Sombong Ini perlu Kerendahan Hati Ya Dimana Ya Ini Bedanya Dengan Apa Tadi Gila Hormat Ya Kalau Gila Hormat Kan Jabatan Lebih Jabatan Kalau Sombong Ini Kadang-kadang Meskipun Mereka Tidak Memiliki Jabatan Pun Atau Mereka Tidak Apa Setelahnya Lupa Bersyukur Gitu Kalau Saya Bahasakan Lupa Bersyukur Tidak Pernah Puas Akan Apa Yang Mereka Dapatkan Karena Ya Kembalik Ada Ketika Suatu Kali Saya Pernah Pas Masa Covid Itu Saya Biasanya Bagi-bagi Makanan Sama Romo Yosep Romo Yosep Kalau Kenal Learning Nah Lalu Suatu Kali Pernah Saya Memberi Ke Pemulung Atau Terus Justru Pengulung Nih Bila Gini Adi Udah Makan Ini Untuk Ate Karena Saya Baginya Pakai Spera Dalam Hati Saya Dalam Kekurangan Dia pun Dia Masih Memikirkan Orang Lain Nah Ini Kembalikannya Dengan Sombong Dimana Dia Tidak Pernah Puas Akan Diri Ya Fokusnya Akan Diri Saja Gitu Meskipun Dia udah Macem-macem Dapat Dia gak Ternak Lupa Bersyukur Kalau Saya Bahas Terus Lalu Akedia Atau Malas Suam-suam Kuku Atau Mediokri Setengah-setengah Hidup Setengah-setengah Mau Ini Setengah-setengah Mau Itu Setengah-setengah Mau Milih Pekerjaan Ini Setengah-setengah Tapi Mau Ganti Pekerjaan Juga Setengah-setengah Mau Melayani Setengah-setengah Di Gereja Nah Maka Penting Untuk Dia Melihat Motivasi Awalnya Motivasi Awal Dalam Hidup Misalnya Aku Memilih Untuk Menikah Dengan Ini Nah Dalam Pernikahan Tantangannya Ini Ketika Sudah Lima Tahun Pernikahan Masih Semangat Sepuluh Tahun Masih Harmonis Atau Romantis Tapi Ketika Sudah Lima Tahun Sudah Menjadi Setengah-setengah Maka Penting Melihat Lagi Motivasi Awal Kenapa Aku Memilih Kamu Atau Misalnya Hidup Selibat Hidup Menjadi Biarawan Biarawani Sepuluh Tahun Lima Tahun Masih Semakan Tapi Lama-lama Kendor Ya Penting Melihat Motivasi Awal Hidup Kemudian Set Atau Kemurungan Nah Kemurungan Ini Dimana Ya Dia Sekali lagi Belajar Untuk Berani Bersyukur Bergembira Atas apa Yang sudah Didapat Dalam Hidup Terus Juga Pemarah 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 Caranya Dengan Mencari Sumber Amarah Terkadang Kalau kita Marah Tidak Dikontrol Bisa Kita Bisa Menyebarkan Energi Negatif Itu Kesiapa Aja Bahkan Orang Yang Tidak Mungkin Tidak Ada Hubungannya Dengan Rasa Marah Kita Bisa Emang Entah Itu Orang Tua Atau Teman Yang Sahabat Kita Kita Mungkin Lagi Jengkel Dengan Pacar Atau Apa Bisa Kena Damprak Nah Maka Penting Untuk Menyadari Lagi Sumber Amarah Lalu Glutoni Atau Pelahap Nah Sekarang Banyak Yang Overweight Maka Penting Juga Untuk Tahu Batas Diri Makan Memang Penting Tapi Kalau Tidak Dikontrol Bisa Berbahaya Lalu Ini Luz Dorongan Naksu Perlebihan Nah Bagaimana Ya Sekarang Di Dunia Tengah Apalagi Ketinggal Jakarta Macem Macem Tawar Dunia Gelap Banyak Untuk Dorongan Naksu Maka Penting Untuk Mengolah Pikiran Menyadari Kembali Mengolah Pikiran Dengan Memeditasikan Firman Allah Misalnya Karena Ketika Itu Tidak Kita Pernah Olah Ya Tentu Ini Tidak Sekali Jadi Apalagi Ketika Masa Buber Lalu Banyak Dorongan Semakin Besar Penting Juga Pengolahan Ya Pengolahan Untuk Diarahkan Ke Hal-hal Yang Efektif Produktif Olahraga Atau Entah Bermain Musik Bakat-bakat Kita Bisa Diarahkan Ke Sari Averize Tanah Nah Ini Terlalu Boros Misalnya Sekarang Kan Sudah Ada Belajaran Online Ya Lihat Wah Pengen beli Ini Atau Padahal Tidak Butuh Bedakan Antara Kebutuhan Dan Keinginan Kadang-kadang Kalau Hanya Mengikuti Keinginan Tidak Menyadari Kebutuhan Bisa Boros Dan Di Tengah Jalan Bisa Tiba-tiba Jadi Bantu Gitu Ya Next Nah Ini Ini Gambaran Napsu Itu Seperti Singa Singa Nah Kalau Tengkontrol Bahaya Kita Chaos Bisa Berdampak Negatif Next Nah Maka Penting Askesa Ini Bagaimana Napsu Itu Bisa Kita Arahkan Ini Kan Orang Menunggangi Budanya Tadi Jangan Kita Ditunggangi Buda Eh Kok Buda Singa Singa Harimau 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 Macan 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 kali ya Kita Ibaratnya Askesa Itu Ingin bagaimana Mengolah Mengendalikan Dan mengarahkan Agar Ini kan Segala Dorongan Dalam Diri kita Ini kan Energi Bagaimana Energi Ini Bisa Kita Arahkan Ke arah Yang Produktif Dan Kita Berkualitas Ya Tentu Tidak Sekali Jadi Askesa Sekali Lagi Tidak Sekali Jadi Askesa Ini Perlu Latihan Tahap Demi Tahap Tidak Langsung Tidak Makan Tidak Langsung Tidak Minum Sama Juga Diet Kalau Diet Pun Juga Tidak Langsung Selaling Tidak Makan Malah Itu Membunuh Tapi Tahap Demi Tahap Next Sudah Lima Menit Lagi Ya Untuk Mungkin Menjadi Bahan Perkenangan Di rumah Nanti Dari Delapan Cacat Rohani Yang Melekat Pada Setiap Manusia Yang Ditunjukkan Oleh Epadrius Manakah Yang Masih Dominan Dalam Diriku Hingga Saat Ini Ya Konkretnya Bagaimana Cara Diriku Menyadari Menerima Menyikapi Dan Mengatasinya Itu Bagaimana Pengelolaanku Singkatnya Nah Maka Yang kedua Bentuk Askesis Manakah Yang Masih Harus Diriku Perjuangkan Dan Hayati Untuk Perkembangan Hidup Rohaniku Begitu Next Habis Ya Itu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-Teman Teman-Teman Yang Baru Pertama Dalam Dipanen Terima Terima kasih Sekolah Sekolah Atau Kerja Dimana Boleh Ya Oke Contoh Nama saya Putri Saya di lingkungan Dominikus 2 Tapi sekarang Namanya Jadi Yosefina Abah kita Terus Sekarang Kerja Jair baju Di rumah Oke Cus Ters 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 Udah ya Terima kasih. 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 Terima kasih.